Selamat siang, mari kita belajar lagi. Pada siang hari ini saya akan berbagi sebuah panduan dari dulu tentang cara berbagi jaringan internet melalui hotspot maupun melalui bluetooth menggunakan laptop. Nah, kalau kita berbagi jaringan internet menggunakan handphone itu mungkin sudah kita kasih lagi ya. Kita dapat berbagi melalui hotspot dan juga berbagi melalui bluetooth, juga melalui USB kalau kita di handphone. Nah, sekarang kita akan berbagi menggunakan laptop. Oke, jadi dari laptop kita sebarkan lagi ke teman kita melalui hotspot dan juga melalui bluetooth. Nah, bagaimana sih caranya? Pada video kali ini saya akan berikan panduannya. Nah, persaratannya apa saja? Yang pertama pastinya koneksi internet ya. Oke, jadi laptop Anda harus terhubung ke internet. Karena kalau tidak terhubung ke internet, cuma saja ya. Oke, dan yang kedua yaitu laptop Anda harus menggunakan Windows 10. Jadi kalau Anda menggunakan Windows 7 atau Windows XP itu tidak bisa. Kalaupun bisa harus ada aplikasi tambahan. Oke, langsung saja kita simak panduannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Aresolair. Di sini kami akan share banyak panduan untuk kita belajar bersama. Mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita mulai melakukan setting pada laptop kita. Nah, di sini pastikan laptop Anda sudah terkoneksi internet ya. Di sini saya akan coba koneksikan laptop saya ke internet terlebih dahulu melalui jaringan Wifi saja. Saya akan gunakan jaringan Wifi di rumah saya. Nah, ini kita koneksikan. Di sini Wifi di rumah saya namanya Aresolair ya. Nah, laptop ini sudah terkoneksi internet. Oke, pastikan laptop Anda sudah terkoneksi internet baik melalui mode maupun jaringan Wifi. Karena kita akan menyebarkan ulang jaringan internet ini ya. Oke, selanjutnya kita klik start di sini. Oke, perlu Anda perhatikan Anda harus menggunakan Windows 10. Klik start. Lalu pilih pengaturan di sini. Klik pengaturan atau setting ya. Klik saja. Nanti akan masuk ke halaman seperti ini. Pada halaman ini Anda pilih network dan internet. Klik saja. Oke. Nah, di sini tandanya seperti ini kalau sudah terhubung internet. Oke. Melalui jaringan Wifi ya. Ini terbaca seperti ini. Lalu kita pilih mobil hotspot. Nah, Anda pilih mobil hotspot. Nah, di sini perlu Anda perhatikan. Di sini Anda hidupkan terlebih dahulu. Hidupkan. Nah. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini Anda mulai mengedit ya. Ini nama Wifi-nya. Anda mau ganti nama apa yang disebarkannya nantinya. Dan ini adalah pas waktu Wifi-nya nanti. 1, 2, 3, 4, sampai 8 ya. Kita edit saja. Kita ganti. Misalkan saya ganti laptop saya. Kayak gitu saja. Atau mungkin... Oke, saya ganti seperti itu saja nama Wifi-nya. Laptopku. Kayak gitu saja ya. Oke, selanjutnya passwordnya 12, 12, 12, 12, seperti itu. Lalu klik save. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah selesai. Nanti Wifi yang tersebarkan dari laptop ini yaitu bernama laptopku. Oke, coba kita cek di handphone ya. Apakah nama Wifi bernama laptopku ini sudah tersebar, sudah ada. Kita cek di handphone. Oke, sekarang kita mulai cek di handphone jaringan Wifi di sini. Kita hidupkan Wifi-nya. Nah, bisa Anda lihat di sini. Di sini. Oke. Ada bernama Wifi laptopku. Sesuai yang kita buat di laptop tadi ya. Nah, ini. Kita coba masukkan sandinya ya. Sandinya yaitu 12, 12, 12, 12. Kita sambung. Oke. Ini terhubung. Nah, bisa Anda lihat juga di laptop. Ini ada tertulis 1 di PES terhubung ya. 1. Ini tersedia 8 ya. 8 handphone atau 8 di PES. Jadi di laptop juga ada datanya ya. Misalkan ada 3 handphone di sini. Nanti tertulis 3 di sini akan berurutan. Jadi koneksinya akan terbaca di sini. Siapa saja yang menggunakan Wifi yang disebarkan oleh laptop kita nanti terbaca di sini. Oke, coba kita buat internetan ya di handphone. Nampakah bisa? Kita buka YouTube. Oke, lancar sekali ya ini. Oke, sip. Coba kita kunjungi Aris Heller channelnya. Oke, sangat cepat sekali ya. Oke. Oke, silakan Anda tonton panduan kami. Semoga bermanfaat ya. Oke. Sekarang coba kita berbagi jaringan internet melalui Bluetooth ya. Kalau ini kan melalui mobil hotspot atau melalui hotspot. Sekarang coba kita berbagi melalui Bluetooth ke handphone. Oke. Yang ini melalui Wifi sudah sukses ya. Jadi melalui mobil hotspot. Sekarang kita tes melalui Bluetooth. Bagaimana sih caranya kita berbagi jaringan melalui Bluetooth di laptop. Nah, untuk berbagi jaringan melalui Bluetooth. Oke, kita close terlebih dahulu. Kita tutup terlebih dahulu ya. Ini mobil hotspotnya. Kita tutup juga tabnya. Ini kita tutup dulu. Kita masuk start lagi di sini. Lalu pilih setting lagi. Oke, setting. Nah, sekarang kita pilih di-pass di sini. Di-pass. Nah, pada halaman ini kita hidupkan. Bluetoothnya. Nah, ini. Kita hidupkan seperti ini Bluetoothnya. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita masuk home lagi di sini. Home saja langsung. Home. Lalu pilih network lagi. Network dan internet. Kita kembali lagi ke sini. Oke. Lalu pilih mobil hotspot lagi. Oke. Nah, di sini sudah ada tulisan Bluetooth ya. Tadi kan nggak ada ya. Sekarang sudah ada Bluetoothnya. Oke, seperti ini. Lalu kita hidupkan. Seperti ini tandanya. Ini posisikan. Pindah ke Bluetooth seperti ini. Jangan lupa Anda juga klik di sini ya. Share. Kita on-kan. Oke, tapi posisikan di sini di Bluetooth. Oke, seperti ini. Kita kembali lagi ke home. Ke sini. Home. Lalu pilih di-pass lagi. Selanjutnya Anda pilih add Bluetooth and order device ya di sini ya. Klik saja. Lalu pilih Bluetooth. Sekarang Anda aktifkan Bluetooth handphone Anda. Saya akan coba aktifkan ya. Biarkan laptop mendeteksi Bluetooth Anda. Bluetooth handphone Anda. Nah, bisa Anda lihat di laptop sudah terdeteksi ya. Di sini Bluetooth handphone saya, saya beri nama Galaxy A7. Nah, ini kita klik saja. Seperti ini. Lalu klik connect. Nah, di handphone juga ada tulisan peringatan ya. Kita klik OK saja langsung. Oke, ini kita geser di sini biar jelas. Oke. Ini sudah selesai. Klik down saja. Nanti Bluetooth-nya tertambah di-pass di sini ya. Oster di-pass. Nah, ini handphone-nya sudah tertambah seperti ini. Nah, ini. Oke. Nah, ini dia handphone. Nama Bluetooth laptop-nya sudah terbaca. Yaitu Aries Cellular 02 ya. Nama Bluetooth saya laptop-nya. Untuk mengkoneksi ini kan belum terkoneksi internet ya. Kita Wifi-nya kita perhatikan lebih dulu. Oke. Kita klik ikon pengaturan yang di samping. Agar kita dapat koneksi internet. Klik saja. Oke. Nanti kotak dialog seperti ini. Lalu klik akses internet. Perhatikan. Klik saja. Nah, hidupkan seperti ini. Kita tunggu. Sampai terhubung. Terhubung ke perangkat untuk mengakses internet. Nah, di sini sudah terkoneksi ya. Ada tulisan connected ya. Oke. Berarti sudah bisa buat internetan. Coba kita buka ya. Buka YouTube lagi. Kita kembali. Kita buka YouTube. Oke. Ini lancar sekali ya. Kita buka lagi. Padahal ini koneksinya melalui Bluetooth ya. Berbagai jaringan. Menggunakan jaringan yang ada di laptop. Yang kita separkan melalui Bluetooth ya. Oke. Oke. Kita masuk channel. Oke. Coba kita buka website Aries Solar. Google. Kita tulis Aries Solar. Oke ya. Ini sudah bisa berinterretan. Cukup kita berbagi koneksi melalui Bluetooth menggunakan laptop. Oke. Caranya seperti itu. Sangat mudah sekali. Oke. Jadi seperti itu ya. Cara berbagi koneksi internet melalui hotspot dan Bluetooth di laptop. Oke. Jadi caranya seperti itu ya. Sangat mudah sekali. Buat Anda yang ingin disambungkan ke handphone lain. Jadi ada beberapa handphone. Jadi caranya seperti itu. Polak-paling saja. Kita hubungkan. Kita tambahkan Bluetooth handphonenya. Lalu kita mulai mengkoneksikan. Untuk hotspotnya itu sama saja. Jadi seperti itu. Oke. Sangat mudah sekali. Buat Anda yang mau mencoba. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Wapalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh